assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang channel arisy26 kali ini gue akan membahas sebuah penipuan yang mengaku dari aplikasi teniti guys jadi tiba-tiba kalian itu akan ditelepon terlebih dahulu oleh nomor yang gak dikenal mereka mengaku dari e-commerce dan akan mengirimkan hadiah hadiah itu nanti sampai ke rumah guys jadi kalau hadiahnya sampai ke rumah kalian terima saja gak apa-apa karena itu benar-benar gratis dan keesokan harinya kalian akan dihubungi dimasukkan ke dalam sebuah grup ditawari mengerjakan berbagai misi dan dijanjikan akan mendapatkan komisi guys ya gue mengingatkan kalau mau ikut main gratis saja guys main gratis akan benar-benar dibayar itu bisa dapat puluhan sampai ratusan ribu penipuan sejenis ini mereka hanya akan membayar di awal saja biasanya top up pertama uang masih kembali top up kedua terkadang masih kembali top up ketiga kadang kembali kadang gak itu pun kalau mereka gak merubah modus ini adalah contoh top up yang ditawarkan guys ya donasi 30 ribu cashback nya 70 ribu biasanya kalau awal-awal emang benar-benar dibayar cuman gue gak menyarankan akan lebih bagus kalau kalian main gratis saja atau top up sekali saja disini juga ada agen segala guys ya ada status keanggotaan dan tugasnya like follow akun online shop yang nanti akan mereka kirimkan dan nantinya akan ada sebuah grup di whatsapp dan juga ada grup juga di aplikasi tnitnya jadi untuk member atau anggota grup itu 99% komplotan penipu jadi jangan mudah percaya dengan mereka ini adalah contoh sindikat penipu yang ada di grup guys ya alhamdulillah guys hadiah tambahan ada sampai ini hasil kemarin aku spam 30 juta terima kasih tnit ini adalah contoh postingan dari komplotan penipunya ingat guys ya nyari duit gak segampang ini anda punya duit 30 ribu terus anda kirim jeda sekian menit jadi 70 ribu gak ada yang begitu nyari duit jadi anda jangan mudah tergiur jangan mudah tergiur jangan mudah percaya karena nyari duit faktanya itu gak seperti ini kalaupun seandainya ditawarin kerjaan part time atau mengerjakan misi online seharusnya enggak ada tugas transfer tugas depo atau tugas donasi kalau ada tugas transfer depo isi ulang itu berarti investasi namanya karena nantinya akan mendapatkan profit dari uang yang kita tanam dan seandainya nanti kalian akan mendapatkan ancaman jangan takut dengan ancaman yang mereka sampaikan karena nanti pasti akan di ancam di denda dendanya sampai 500 juta segala akan di ancam dibawa ke pengadilan akan dituntut dilaporin polisi jangan dengerin itu hoak gak akan terjadi dan satu lagi si penipu gak akan mungkin datang nongol ke rumah kalian guys mereka gak ada di Indonesia dan jika seandainya uang sudah tertahan jangan transfer uang lagi apapun alasannya nantinya akan dimeta terus-menerus pasti akan dipersulit ketika melakukan penarikan Oke sekian dari gua semoga bisa bermanfaat gua akhiri waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh en�ark bah emang i ini